hai 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 selamat siang semuanya selamat siang waktu Birmi home jumpa lagi dengan saya Mami Losen karena ini waktunya makan siang jadi saya mau masak yang simple-simple makanan yang sangat simpel untuk makan siang kita saya dan Dedy Losen karena anak-anak di sekolah ya jadi saya mau bikin nasi goreng telur saus tiram bahannya sangat simpel sekali Oh ya teman-teman sebelum kalian tonton gimana cara bikin Mami Losen bikin nasi sampai tuntas jangan lupa like-nya dan kalau yang belum subscribe subscribe dulu channelnya hatunungun terima kasih Oke sekarang saya tunjukkan ya bahan-bahan apa aja untuk membuat nasi goreng telur saus tiram ala Mami Losen oke Oh ini dia ada pemirsa bahan-bahan untuk membuat nasi goreng telur saus tiram ala Mami Rosen di sini ada nasi karena cuma makan kita berdua jadi ya sedikit aja kemudian ada tiga telur ada kacang polong ini kacang polong ya kalau di Indonesia kalau disini pis ini ada bawang bombay setengah siung bawang bombay dan ini tentunya ada saus tiram kalau saus tiram ini saya pakainya dari brand di Indonesia banyak sekali yang kayak gini ya Oke kita mulai ya pemirsa dirumah kita nyalain dulu kompornya kita panasin dulu minyaknya pasti pemirsa dirumah tahu gimana caranya menggoreng nasi goreng ya mungkin semuanya udah pada tahu ya goreng nasi ya gitu-gitu aja lah ada masukin dulu minyaknya tunggu sampai panas masukin bawang kemudian telur goreng telurnya masukin nasinya masukin si kacang polongnya kemudian kasih saus atau kasih bumbu yang kalian suka atau ada juga yang misalkan yang lainnya ada yang pakai bumbu kuning yang kayak gitu-gitu ya bisa pakai goreng dulu bumbunya baru masukin nasinya gitu-gitulah banyak saya sih suka yang nasi goreng di saya tuh paling suka nasi goreng yang dulu waktu tinggal di Indonesia suka nasi goreng yang kayak emang-emang nasi goreng gitu itu tuh khas banget saya mau cobain kayak gitu tapi sampai sekarang belum belum pernah kesampaian jadi inilah makan nasi goreng yang saya sangat-sangat simple sekali saya akan tunjukin yang tiket kalian kayak gimana ada mohon maaf apron saya tuh masih belum susah jadi saya pakai apronnya jadi mohon maaf ya teman-teman teman-teman semua Oke udah panas saya lupa ininya saya lupa pannya kalau disini kan harus pakai pan ya biar udaranya ada udaranya secara udara kesitu Oke ini udah panas ini udah panas nah simpel sekali nah sekarang karena ini udah panas kita masukkan bawangnya kita goreng kita goreng 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 sampai tercium wangi banget makanan ini tuh makanan yang simpel yang sangat-sangat simpel dan ini tercukanya jadi losan dan anak-anak itu suka jadi ini tuh paling-sangat simpel yang cuman saya masak gitu sekarang bisa ikutin di rumah percaya lah kalau saya kalau di Indonesia kan makanan nasi goreng itu wow super-super ya banyak rasanya banyak pilihannya nah ini juga mungkin bisa menjadi alternatif makanan di di rumah buat pemisah di rumah ini udah udah mau hampir matang kita masukkan telurnya gini aja ini begini ya seperti ini nggak perlu dipotong lagi diadukin aja disini semis pemisah di rumah jadi mohon maaf kalau woknya ini apa wajarnya agak-agak sedikit kelihatan kurang-kurang gimana jadi kurang cantik ini mohon maaf jadi ini wok udah lama banget saya punya udah hampir berapa ya udah hampir tiga tahunan lah empat tahun lah sih awal-awal saya nyampe disini jadi agak-agak udah lama ya jadi mohon dimaafkan jorok bukan nggak bersih ini udah bersih beneran bersih cuman karena udah lama aja kelihatan kayak udah kusam gitu ya ini udah masuk nah ini udah matang nih kolomnya jangan terlalu matang ya karena kan nanti dimasukin si sama nasi nah sekarang masukin nasi nah ini tuh cofinya pas banget buat kita berdua saya kalau makan nasi nggak terlalu banyak wow ini udah enak banget enak banget temen-temen boleh dicoba untuk makan sini ya nah kalau yang suka si pun yang suka sayur-sayuran layan saya boleh masukkan sayuran apapun yang yang suka tersebutnya kalau saya memang cukannya yang sangat simpel jadi saya cuma masukin yang sisi sausnya nanti dan tinggal langsung disantap bersama keluarga kalau saya cuma bersantap sama suami saya tuh ya udah udah wangi kalau gitu saya suka bikin nasi goreng sama bumbu-bumbu yang ini ada banyak lagi bumbu-bumbu-bumbu kan saya pernah bikin saya pernah bikin nasi goreng dengan nanti nasi goreng gitu yang indah good yang masalah itu juga enak tapi ini so tapi ini yang paling simpel makanan yang paling enak paling simpel yang saya buat dan ini juga menjadi salah satu favoritnya dadi losen dan anak-anak jadi ya seneng saya hati saya ini jadi hati ya kalau suami dan anak-anak suka nah ini sudah jadi tinggal dimasukin si sausnya untuk saus kiramnya terserah mau banyak atau sedikit itu gimana selera kalau saya paling saya kira-kira saja seperti ini jadi kalau saya taksir ini sebanyak kurang lebih dua sendok makan ya maksudnya full gitu nah pemiksa di rumah tuh udah udah aja di udah wangi banget kecium wanginya sampai ini nah udah biasanya nah kenapa saya pakai saus kiram awalnya kan biasanya saya pakai kecap manis dan waktu itu kecap manisnya habis saya pakai akal ya kira-kira gitu nah akhirnya pakai saus kiram ini oke banget dan ini tidak perlu kalian pakai garam lagi nggak perlu jadi cuma ini aja pakai saus kiram aja nah seperti ini ini sudah jadi pemiksa di rumah udah tinggal dimasukin ke kiri tambahin lagi nanti sama tomat dan sayuran lainnya sudah jadi ini sudah jadi lapor nih ya lapor banget ini pemiksa di rumah nasi goreng telol saus kiram ala Mami Rosen ini sudah jadi tinggal disep kedua piring disitu Mami Losen dan Daddy Losen kita taruh ya sekarang nasi gorengnya ke piring dan kita tambahin nanti sama tomat atau sama jumbat selamat menikmati ini dia pemiksa di rumah nasi goreng telor saus kiram ala Mami Losen sudah jadi sekarang ini untuk Daddy Losen dan satu lagi buat Mami Losen Daddy Losen tadi nggak suka dengan cucumber dia nggak mau jadi cuma ini aja saya pakai tomat biar ada yang segar-segar gitu ya coba kita lihat nanti reaksinya Daddy Losen seperti apa kian kemana-mana Halo semuanya eh jumpa lagi selamat siang lagi nah jumpa lagi disini dah Daddy Losen ya selamat makan siang selamat makan siang Daddy Losen Indonesia selamat makan siang ini adalah satu dari makanan yang anda prefera ya itu sangat mudah ya sangat mudah ya sangat mudah apa yang itu makanan yang anda prefera? indonesia makanan ini adalah makanan tapi saya suka ini but i know you can have it in any asian place but i just really like it so simple yeah i think the the one chicken dish what's it called uh we haven't known it for a while chicken kwetio i think we have already made a video about kwetio yeah this is a long time we didn't have that oh oh udah lama sekali pemirsa dirumah jadi ya inilah makan siang kita this is our lunch time which is daddy work at home jadi daddy lawson kerjanya dirumah jadi kalau setiap makan siang so our lunch sometimes we eat together like this but sometimes only same ages sometimes but sometimes you don't want to help you while you're working because you don't want to get sleep yes sleep yeah especially heavy food like this fried rice kasih semuanya terima kasih banyak pemirsa dirumah udah tahu ya reaksi dari daddy lawson daddy lawson light this food so 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 so